Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Bank Dunia mengkritisi kebijakan pemerintah Indonesia terkait negosiasi perjanjian jual beli listrik. Bank Dunia mengkhawatirkan negosiasi tersebut dapat membuat ketidakpastian kepada investor. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Bank Dunia mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk lompatan peringkat kemudahan berbisnis. Namun, masalah kecil seperti negosiasi Power Purchase Agreement atau PPA dapat menghambat masuknya investor. Luhut menegaskan proses amandemen PPA harusnya masuk dalam proses baru sehingga investor merasa pasti menanamkan modalnya di Indonesia. Terkait dengan proses amandemen PPA yang tengah berjalan seperti di IPP Jawa III, Luhut menyatakan bahwa proses renegosiasi terus berlanjut. Tidak hanya dari Bank Dunia, Dunia Usaha juga menyampaikan keberatannya atas negosiasi PPA. Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia atau APLSI, Arthur Simatupang, menyatakan kontrak PPA yang telah ditanda tangani tidak bisa ditinjau ulang. Arthur menambahkan, jika kontrak tersebut ditinjau kembali akan berdampak pada iklim investasi. Negosiasi itu menurut Arthur akan menimbulkan ketidakpastian investasi kepada investor yang menggarap pembangkit listrik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum BPP Hibmi, Yaser Palito, mengkhawatirkan evaluasi kontrak PPA tersebut akan berdampak luas tidak hanya kepada investor luar, namun juga akan menyasar pembangkit milik usaha kecil dan menengah serta pengusaha lokal. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PLN untuk meninjau kembali harga jual beli listrik dengan pengembang swasta. Negosiasi tersebut bertujuan untuk menurunkan harga listrik di masyarakat. Dirjen Ketenagaan Listrikan Kementerian SDM Andi Nur Saman Someng menyurati dirut PLN Sofian Basir untuk meninjau kembali harga jual beli listrik dengan pengembang swasta. Diharapkan dengan negosiasi tersebut, harga listrik di masyarakat dapat turun. Andi menjelaskan dengan evaluasi ini sudah ada proyek yang berniat menurunkan harga, seperti pembangkit milik Cirebon Ekspansi. Andi mengatakan semula harga yang dipasang oleh IPP tersebut sebesar 6 sen per kWh direvisi menjadi 5,5 sen per kWh. Harga jual tenaga listrik dari swasta diharapkan maksimal 85% dari biaya pokok pembangkit di sistem ketenaga listrikan setempat. PLN memproyeksi bahwa jika tarif beli listrik di Jawa turun 1 sen dolar, perseroan bisa menghemat sekitar 20 triliun per tahun untuk kapasitas 25.000 MW. Namun PLN menggarisbawahi masih adanya potensi tekanan dari kenaikan harga batubara yang menjadi bahan bakar sebagian besar pembangkit listrik. Oleh karena itu, PLN meminta pemerintah segera menetapkan formula harga baru untuk batubara kewajiban pemenuhan pasar domestik. Terima kasih. Terima kasih.